oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ketemu lagi sama channel saya yang kenal nangkat mancing tapi belum bisa mancing mas oke sebelum lanjut kita ngopi dulu mas bro kita serupu dulu hujan ini mas bro langsung rokok oke langsung aja kita mau melakukan penanaman pohon ya pohonnya eh pohon bukan pohon mas bro tanaman tanamannya namanya tanaman pakis ada yang mengatakan pakis kandaka ya biasanya yang sering di Kalimantan yang gede ada yang bisa ada yang biasa ngomongin atau biasa dibicarakan namanya pakis sarang karena pentingnya seperti sarang dan ini lagi viral terhubung tadi hujan kita enggak enggak apa ya enggak bisa rekod proses pengambilan ini masih basah mas bro tuh ya tuh jalan rakyat masih basah kita tadi hujan-hujanan tapi ya kita menyelamatkan pohon perangkat eh ini tadi tumbuhnya di dia nempel ya di pohon di pohon kelapa kita sosrok-sosrok akhirnya guna soalnya kita mau naik pohon kelapa juga enggak bisa maksudnya kita langsung aja ke TKP ya ini media tanamnya kita pakai ukuran segini ya tapi sebelum untuk lanjut untuk di sarankan jangan lupa komen terus di like di subscribe ya terus ya kalau suka di like lah kalau nggak suka ya komen-komen yang membangun ketik-ketik saran kayak gitu kiranya masuk ya kita langsung saja pada intinya ya Nah seperti itu siap-siap dulu ah sekali lagi Masuruh bisa sedikit lagi tanam tanaman sambil ngopi ngutup ah cos ker kita langsung pada intinya kita punat kita tadi dapet tiga jenis ya ini yang akan datang ini yang akan datang ya kan atau pakis ini apa namanya pakis sarang intinya kita mau nanam ini ini apa ya namanya ya angle apa ya susah namanya nih amalatunya nih nah ini juga nanti kita tanam tapi kita fokus pada itu videonya dulu sama pakisnya dan setelah pulang dan setelah pulang mampir ke tempat teman kita menemukan di pinggir rumah ini sirih ya sirih wulung ya selain ini juga bagus untuk taman ini juga banyak khasiatnya lah bagi yang tahu saja ini banyak kita langsung pada intinya kita mau menanam pakis kandaka mas pakis kandaka mas pakis kandaka mas kan ini juga kalau nggak itu pakai serabut kelapa cuman karena ini kita menyingkat waktu kita hanya mengandalkan ini dulu seperti ini mas bro susah banget kita taruh kepatuan aja buat selah-selah kita tatakan bawahnya ada kayu juga ini kan besar nih mas bro gak nyampe kan kita ambil batu dulu ya mas bro ini versi saya mas bro kurang lebih kita kasih kayu mas bro bawahnya batu buat tatakan biar gak lapuk kita kasih kayu melingkar seperti ini biar nanti ini kan aslinya nempel bekas nempelnya disini nanti kalau posisi tidak dipot nanti dia bisa melingkar setelah itu kita tinggal taruh aja disini mas bro di tengah-tengah kayu ini udah pas seperti ini kiranya mas bro ini udah pas nih mas bro kan tinggal ini bagian sini kita kasih kayu lagi seperti itu kita bersihkan juga nih banyak lampanya kita taruh bawahnya aja gak apa-apa buat nutup aja kita kasih patuh sedikit buat pemberat ya agar mendingkan seperti itu kiranya mas bro nih ya kan terus kita proses pada dia ambilin semprotan dia di dalam kita bersihkan juga kita cuci mas bro nah ini soalnya ini kan di apa namanya tumbuh dibun ya kan di banyak kotor-kotor tuh kita cuci ya kan selamat menikmati kita mandikan mas bro kalau ini kan kotor kalau dimandikan nanti tidak terlihat fresh terlalu kucing terlalu kucing terlalu kucing terlalu kucing selamat menikmati selamat menikmati seperti nanti kalau kita udah ambil serap kelapa kita taruh di sini sekeliling jangan banyak kalau bisa tuh jangan pakai tanah lah kalau buat nanom ini oke terima kasih yang sudah mampir terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe pencinta salam pencinta tanaman ya semoga kalian susah selalu dan kita hikmat salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap 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 mas bro bagus banget nih ya kan oke